Terima kasih telah menonton! Halo, Gwanda Friends! Dengan Karyan di sini, pada video kali ini, kakak akan membahas lagi... ...soal UTBK Matematika Scientech di tahun 2021, ya. Materinya itu adalah Limit. Kita langsung cus ke soal, ya. Di sini ada Limit X menekati 1, kita punya 3X min akar dari AX plus 4... ...per X kuadrat min 1 sama dengan B. Yang ditanyakan adalah dari 2A min 12B. Oke. Untuk menjauh soal ini, kita butuh dalil L-Hospital, teman-teman. Jadi kurang lebih bunyinya seperti ini. Kita punya Limit X menekati A FX per GX... ...dengan FA sama dengan 0 dan GA sama dengan 0. Jadi, A ini dari sini, ya, teman-teman, ya. Dari X menekati A. Maka berlaku Limit X menekati A FX per GX... ...itu akan sama dengan Limit X menekati A F aksen X per G aksen X. Jadi, F aksen sama G aksen itu maksudnya adalah turunan dari F dan G. Oke. Di sini, berarti kalau kita lihat dari soal, ya, bentuk ini... ...berarti sih ini FX-nya, ya, yang atas, ya. Ini FX-nya, ini adalah GX-nya. Nah, untuk si GX, kalau kita input X-nya 1 ke GX, ya, itu sudah 0, ya. Karena satu kuadrat itu 1. Satu di kuadrat itu 0. Berarti ini sudah sesuai sama syarat, tinggal yang atas ini kita syarat ini. Berarti kalau kita punya FX-nya, itu sama dengan 3X... ...min akar dari AX plus 4. Kita input X-nya 1. Berarti ini F1 sama dengan 3 dikali 1 min A dikali 1 plus 4. F1-nya 0, ya, dari sini. Berarti 0 sama dengan 3 min akar dari A plus 4. Oke. Karena kita mau cari A yang ini, ya, kita kekirin atau kita jumlah akar A plus 4 ke 2 ruas. Jadi ini adalah akar dari A plus 4 sama dengan 3. Kita kuadratkan ke 2 ruas. Jadi A plus 4 sama dengan 9. Oke. Berarti A-nya yang diperoleh adalah 9 dikurang 4, ya, itu adalah 5. Oke. Udah dapat A-nya tinggal nyari B-nya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Berarti kita butuh cari F aksen sama G aksen. Kakak di sini mau cari G aksen dulu, ya. Karena lebih gampang kayaknya. Karena bentuknya lebih sederhana. Kalau kita punya GX-nya itu adalah X kuadrat min 1. Berarti turunannya adalah... Oke. Jangan sampai lupa, nih. Sifat nomor 1, ya, di turunan, ya. Berarti di sini kan kasusnya N-nya adalah 2. K-nya 1, ya. 2 kali 1, 2. Lalu pangkatnya dikurang 1. Berarti pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis. Oke. Min 1 karena dia konstanta nggak ada variable X-nya. Maka kalau ditulis 0. Jadi nggak perlu kita tulis. Kita peroleh G aksen. Sekarang tinggal kita cari si F aksen-nya. Kita tulis lagi Fx-nya. Fx-nya itu tadi 3X min. Nah, ini kita ubah ke bentuk pangkat, ya. Supaya gampang turunin, ya. Ini jadinya pangkat setengah. Oke. Nah, ini nanti kita bisa turunin menggunakan simpat nomor 4. Gitu, ya. Kalau ini kita turunkan si 3X jadi 3. Oke. Yang ini berarti N-nya setengah, ya. N-nya setengah. Berarti ini ke depan jadi setengah. Lalu pangkatnya atau si N-nya kita kurang 1, ya. Sesuai sama rumusnya. Berarti min setengah. Lalu dikali sama G aksen X. Atau dikali sama turunan ini. Yang dalam kurung. Turunan AX itu A, ya. Berarti A turunan 4 itu 0. Jadi kita tulisnya A-nya aja. Terus kita sederhanakan dulu bentuknya. Berarti ini jadi 3. Ini pangkat min setengah itu. Berarti kalian harus ingat sifat eksponan. Kalau ada A pangkat min N, itu sama aja seperti A pangkat N. Ya. Jangan sakit lupa. Berarti ini sama aja seperti A dikali 1, A. Per. Ini 2-nya di bawah, ya. 2. Nah, ini kan pangkat min setengah. Kita ke bawahnya jadi pangkat setengah. Nah, pangkat setengah itu kan tadi bentuknya akar, kan. Berarti ini sama aja seperti akar A X plus 4. Nah, itu dia. Oke. Berarti sekarang tinggal kita cus ke limit X mendekati... Di sini apa? 1, ya. 1. F aksen X. Nah, F aksen X-nya ada di sini tadi, ya. Itu adalah ini. 3 min A per 2 akar A X plus 4. Per G aksen. G aksen itu ada di 2X. Ya. Nah, ini kita tinggal input aja. X yang sama dengan 1 sama A-nya 5, nih. Kan tadi udah kita peroleh, ya. Ini kakak kasih batas dulu, ya. Supaya nggak nyatu, ya. Berarti ini tinggal kita input aja, ya. Kalau ada friends. X-nya 1, ya. Berarti A-nya juga 5 di sini. 3 min 5 per 2 akar 5 kali 1. 5, ya. Plus 4. Per 2 kali 1, 2. Gitu. Karena X-nya 1. Udah. Ini kita terusin. Nanti dapat B-nya. Nah, ini sama dengan B, ya. Ini sama dengan B dari sini, ya. Oke. Berarti ini kali silang aja. Berarti 2B. Jadi, 3 min 5 per 2 akar 9. Ya, 2 akar 9. Ini akar 9 itu berarti 3, ya. 2 dikali 3 berarti 6. Ini 6. Ini 2-nya ke sini. Jadi, 2B. Gitu, ya. Dikali ke sini. Berarti kita punya B-nya. Ini 3 dikurang 5 per 6. Ya, 3 dikurang 5 per 6 itu berarti 18 dikurang 5, ya. Berarti 13 per 6. Nah, ini sama dengan 2B. Berarti B-nya adalah 13 per 12. Nah, ini dia si B-nya. Sudah. Sudah. Tinggal kita input ke sini, ya. Yang tanya 2A min 12B. Berarti 2A min 12B itu adalah 2 dikali 5 min 12 per 13 per 12. Oke. Berarti ini jadinya adalah 10 dikurang 13, ya. Min 3. Gitu. Jadi, ini cukup panjang, ya. Kalau Anda Friends, ya. Jadi, motif soal matematika saya dulu seperti ini. Jadi, kalian harus sabar. Gitu. Dapatkan jawabannya. Oke, sampai sini dulu, kalau Anda Friends. Semoga bermanfaat video kali ini dan nantikan video dari kalian selanjutnya. Thank you!